Ini waktu kita bersatu gitu, saya sendiri berubah gaya itu, bukan karena saya takut, saya gak takut dengan siapapun ya, saya gak peduli, saya ngomong aja sama siapapun, saya udah siap mau masuk penjara, mau ditembak juga gak ada masalah, itu waktunya jadwal-jadwal Tuhan itu bukan jadwal manusia, tapi yang kita khawatirkan adalah kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi gitu, sombong terus gitu. Ini kasus pembunuhan 6 orang, sederhana apa sih masalahnya, kemarahan itu gak selesai, lu nantang sih sebagai negara, terjadilah tragedi ini yang kita tidak berani bicarakan karena ini bisa mengantarkan banyak orang masuk penjara, wartawan menginvestigasi, dipanggil, salah ngomong, ini kerendahan hati ini gak muncul gitu ya. Saya percaya kepada negara Pancasila ini, karena ada agama dan negara sekaligus di dalamnya, dua kekuatan utama yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, di tempat lain itu tidak bisa disatukan, kita bisa menyatukannya. Saya percaya bahwa kita kuat, tapi belum ada kerendahan hati untuk menerima dan mengajak semua bangsa ini, ayo kita keluar dari krisis ini sama-sama, mari kita atur, supaya kita terus bisa bersaudara dan bersatu. Tapi pecah terus ini, sampai hari ini saya lihat tone-nya itu masih belagu, masih ngajak berantem, masih gagah-gagahan gitu. Kurang ajar ya, dia kira dia akan terus disitu gitu. Jadi saya kira, gak ngerti kita lagi cara ngomongnya, tapi kita tinggal mengetuk hati satu orang saja. Berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan, mengangkangi jabatannya untuk kepentingan pribadi. Untuk climbing ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang itu tidak peduli dengan masa depan, apakah suatu hari presiden akan dipanggil ke mahkamah HAM atau tidak. Yang penting hari ini dia menang. Orang-orang di sekitar Anda tidak jujur. Dengarlah orang-orang yang jujur, yang berbicara dengan hatinya. Dan untuk itu bukalah ruang publik. Biarkan orang bicara apa adanya. Jangan orang berbicara berbeda dengan aparat, dengan pemerintah masuk penjara.